Bupati Kabupaten Tabalong Anang Syafiyani meminta seluruh SKPD lingkup Pemkap Tabalong untuk bersiap menyusun APBD perubahan tahun 2023. Untuk itu, Bupati Anang berharap seluruh SKPD dapat melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada APBD Induk tahun 2023. Hal tersebut disampaikan Bupati Tabalong Anang Syafiyani saat memimpin apel gabungan pada Rabu 26 April 2023 di halaman pendopo bersinar pembataan. Di hadapan seluruh ASN Pemkap Tabalong, Bupati Anang mengatakan, percepatan pelaksanaan kegiatan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Induk dapat menjadi prioritas seluruh pejabat Eselon 2 dan Eselon 3. Dan perencanaan di APBD perubahan dapat direncanakan sebaik-baiknya. Terlebih di APBD perubahan tahun 2023, Kabupaten Tabalong mendapat dana yang cukup besar yang bersumber dari dana bagi hasil. Sebentar lagi kita siap-siap menyusun APBD perubahan. Baru kita mulai, APBD perubahan sudah mau datang lagi. Jadi saya minta percepatan pelaksanaan kegiatan APBD Induk supaya menjadi prioritas ya kawan-kawan Eselon 2 dan Eselon 3. Kemudian rencanakan sebaik-baiknya untuk perubahan. Karena perubahan ini dananya lumayan besar ya. Ini sebagai perkah kita mendapatkan dana bagi hasil di akhir 2022 tadi, 732 miliar. Nah sehingga nanti di perubahan secara resmi, secara formal, saya mau cekkan terima kasih APBD Tabalong itu lebih dari 2 terlihat. Bupat yang berharap agar selalu ASN di SKPD Lengkupen Tabalong dapat bekerja lebih baik dan mendigiat lagi untuk penajuan ke Bupat yang Tabalong. Pertahui dalam APBD Nurnya Kabupaten Tabalong tahun 2023, pendapatan doa erah mencapai Rp1.776.000.000.000, belanja daerah Rp1.837.000.000, dan pembiayaan daerah Rp60,8 miliar. Pembeli April 2023, realisasi belanja daerah telah mencapai 19,1 persen. Nova Ariampi, TV Tabalong melaporkan.